Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu buah tutorial masih menggunakan deep learning atau jaringan syarat tiruan atau neural network yang digunakan untuk melakukan analisis sentimen. Jadi analisis sentimen ini adalah menilai satu buah kalimat itu nilainya positif, negatif, atau netral. Jadi kalau misalkan ada satu kalimat tweet misalkan saya senang sekali hari ini berarti itu kalimat positif atau hari ini saya sedang galau itu kalimat negatif. Nah, saya masih menggunakan bahasa pemungkerman Python. Ada library keras yang ada di atas TensorFlow yang saya pakai. Nah, untuk dataset-nya saya menemukan satu buah jurnal yang sangat bagus. Ini ya, dari Riddy dan teman-temannya di JNTETI 2019 dataset Indonesia untuk sentimen analisis yang ini diambil dari Twitter. Nah, kenapa judul video ini saya tulis deteksi kegalauan? Karena kalau saya lihat kalimat-kalimat yang ada di dataset di penelitian ini itu kalimat-kalimat yang, kalau menurut saya kalimat-kalimat galau gitu ya. Nah, baiknya penelitian ini, paper ini, ngasih kita dataset-nya. Ini dataset-nya. Ada di GitHub punya Redive. Ada dataset-nya di sini dan kita bisa download dari sini. Nah, saya sudah menormalisasi, saya simpan dalam satu file. Seperti ini. Jadi, ini misalkan min 1 itu negatif, ini kalimatnya. Kalau 1 itu positif, kalau 0 itu netral. Ya, seperti itu nanti makalahnya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Link-nya. Dan sama ini juga, apa namanya? Si GitHub-nya kalau mau download dari sini, silahkan gitu. Jadi, kita akan melakukan sentimen analisis secara otomatis. Menggunakan mekanisme pembelajaran. Jadi, satu mesin dilatih dulu. Suruh belajar dulu. Nanti kita coba inputkan satu buah kalimat. Dia menilai ini positif atau negatif. Ya, gitu ya. Oke, sebelum tutorial ini dimulai, saya cuma mau kasih tahu bagi teman-teman yang sedang diam di rumah, belajar di rumah, yang nggak kemana-mana, yang kangen ngopi. Teman-teman bisa cek salah satu toko favorit saya, toko kopi favorit saya namanya Toko Kopi Suar. Ini menyediakan berbagai macam jenis kopi dari seluruh Indonesia. Teman-teman bisa pesen kopinya dalam bentuk biji ataupun dalam bentuk bubuk. Jadi, kalau teman-teman punya gilingan di rumah, pesennya dalam bentuk biji. Kalau bubuk, kalau nggak punya gilingan, pesen aja dalam bentuk bubuk. Insya Allah admin-nya akan sedia, senantiasa melayani. Ada berbagai macam kopi yang didisplay di tokonya, di Tokopedia. Cek aja tokopedia.com slash tokokopi suar. Dan terakhir, saya mau kasih tahu, di sana sedang ada promo buat para cowok nih. Ada pembelian baju seperti ini. Seperti ini nih. Ini bagian belakangnya seperti ini. Jadi, setiap pembelian t-shirt ini, buat teman-teman mungkin koleksi t-shirtnya gitu ya. Atau nanti persiapan menjelang lebaran, buat dipakai main ke keluarga. Jadi, setiap beli t-shirt di sini, itu gratis kopi. Kopinya nanti teman-teman bisa bilang ke admin-nya mau pesen yang mana. Nah, ini beberapa jenis kopi yang majang di sini. Jadi, kopinya selalu fresh. Jadi, kadang-kadang menu yang ada di sini juga berbeda-beda. Jadi, pantangin aja di tokopedia.com slash tokokopi suar. Nah, kalau Instagram-nya bisa dicek kopi suar. Ada Instagram-nya kalau mau lihat ready stock dan lain sebagainya ada di sana. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini saya sediakan Jupyter Notebook saya di sini. Lalu yang saya lakukan pertama, biasa kita akan import. Semua yang kita butuhkan. Kita butuhkan tokenizer. Tokenizer itu ada di keras.preprocessing.text. Ini import tokenizer. Lalu saya copas aja. Saya butuh apa lagi? Saya butuh sequence. Sequence saya import pad sequence. Nah, penggunaannya nanti saya jelaskan di bawah ya. Lalu saya butuh... Ush, nggak usah lah. Ini... Saya copas aja. Saya butuh... Utility... Namanya to... Kategorical. Kal, lalu saya butuh model seperti biasa. Saya butuh sequential model. Lalu saya butuh layers. Layers yang saya butuhkan. Saya butuh... Perceptron berarti dense. Saya butuh... Ups, splatter. Nggak saya pakai embedding. Saya butuh... Activation. Saya butuh dropout. Setelah itu... Setelah layer... Saya butuh layer yang lain. Nah, metode yang akan saya pakai itu adalah... Convolutional Neural Network. Karena text itu satu dimensi. Dia berupa string array. Dia bentuk representasinya dalam bentuk array. String kalimat. Nanti diubah jadi array. Maka saya menggunakan convolutional neural network yang satu dimensi. Jadi, di sini saya butuh convolution 1D. Lalu saya butuh... Max poolingnya juga yang 1D. Lalu saya butuh global max pooling 1D juga. Oke, saya butuh numpy. Lalu dari numpy ini... Saya butuh array ya. Nggak usah. Nanti dari np aja langsung dipanggil. Lalu saya butuh pandas. SPD. Oke. Error, error, error. Kita sudah import apa yang kita perlukan. Ada keras, nampai, dan pandas sebelah sini ya. Ini yang saya perlukan. Nanti kita lihat di bawah apa saya perlukan yang lain. Setelah kita import semuanya. Oke, ada yang belum. Saya butuh... Saya butuh... Ups. Kenapa nih? Oke. Saya butuh... Text splitter. Dari... SK learn... Saya butuh untuk memecah data set. Jadi, untuk data set training dan testing-nya. Train, test, split. Gini ya. Oke, udah benar ya. Oke, setelah itu kita coba load datanya. Load datanya pakai pandas. DF aja lah. DF pandas. Eh, pandasnya pd ya. pd. Read... Apa? GSV. Nama filenya saya kasih nama tadi. Tweet galau. Tapi nggak pakai extension ya tadi ya. Oh, iya nggak pakai extension CSV tapi nggak apa-apa. Yang penting format dalamnya sudah sama. Lalu di sini saya coba tampilkan df.head. Yes. Ups. Ini kita close dulu. Halaman promo yang tadi. Oke. Ups. Ini... Barusan ada sedikit salah di filenya. Ada tanda koma yang nyelip di akhir kalimat. Ada kesalahan di sana. Jadi, harus saya hapus dulu. Setelah saya save as kembali dengan nama tweet galau. CSV lalu kita load. Bagian atasnya sudah muncul ya. Jadi, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini ID-nya. Ini sentimentnya. Ada sentimentnya min 1 tadi negatif. Ini contohnya lagi bosan. Yang aku save ini. Ini ada yang satu. Ini yang positif. Doa, rezikita, putus. Inah, hazalah, rikuna, dan sebagainya. Jadi, sebenarnya masih ada di bawahnya tweetnya. Kita coba lihat. Kita ambil bagian sentimentnya aja ya. Sorry. Bagian textnya aja. Tweet. DF. Lalu, ininya, tweet. Oops. DF ya tadi ya. DF. Tweet. Kita ubah ke list. Tulis. Lalu, kita coba print. Eps. Print. Text. Nah, jadi ini Variable Text yang berisi semua Tweet yang ada di file eksternalnya tadi. File eksternalnya tadi. Kita coba Lihat jumlahnya ada berapa. Ada 7.364 tweet. Nah, oke. Kita lanjut aja. Lalu, Kita akan pisahkan X dan Y-nya. X itu berarti Variable yang menjadi input. Y itu targetnya. X-nya itu si text yang di atas. Sedangkan Y-nya itu Dari si sentimentnya. Ya, ada si sentimentnya. Terus si Y-nya Kita ubah dulu ke kategorikal. Nah, kalau kita lihat Isi dari si Y-nya itu Adalah seperti ini ya. 0, 1. Bentar. Oh, iya. Ups. Bentar. Mungkin kan ada Min 1 di sini ya. Jadi, negatif Yang Min 1 negatif ini Saya ganti aja deh. Negatif kan Min 1. 0, netral. 1, positif. Kita ubah negatifnya menjadi 2 aja. Oke, jadi. Ingat ya. 2 negatif. 0, netral. 1, positif. 2, negatif. Setelah itu. Kita jalanin lagi ininya. Kita jalanin lagi di sini. Kita cek di sini. Nah, sudah benar ya. Sudah betul. Begitu ubah ke kategorikal, dia panjangnya 3. Ya, karena kemungkinan value-nya adalah Kita lihat yang ini ya. 0, 2, dan 1. Jadi, 0 itu apa tadi? 0, netral. 1, positif. 2, negatif. Ya, karena yang Min 1 kita ubah jadi 2. Oke, ini udah. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah Kita seperti biasa Ini saya perbanyak dulu Supaya di atas posisinya Kita akan lakukan tokenization Kita panggil token Adalah tokenizer Yang kita akan Tokenizer ini Rumus datarnya adalah Text yang kita kumpulkan tadi ya Text Jadi tokenizer-nya itu Fit terhadap Variable text yang ada di atas Lalu setelah itu Kita coba lihat Berapa panjang vocab-nya Panjang vocabulary Vocabulary itu maksudnya apa? Gini dulu deh Token Dot Index Word Nah, lihat ya Jadi kalau saya panggil si token index Ini kita akan membuat Index dari kata-kata Yang ada Misalkan disini Aku nomor 1 Dan nomor 2 Lalu kemudian Yang nomor 3 Kamu nomor 4 Jadi Token-nya sudah di Indexing Lalu kita harus hitung Berapa panjangnya Berarti jumlah vocab Sama dengan Panjang dari Token.index Word Ini saya perlu Tambah 1 Oke Jadi Kita akan menghitung Berapa jumlah Vocal yang muncul Kalau kita tampilkan Vocal Itu 17.000 Kata ya Yang ada disini Ini dimulai dari Satu ya Kita lihat di bawah Oh, nggak bisa muncul ya Oke, nggak masalah Ada 17.000 Kata yang Ada di data set ini Lalu Kita akan Merubah setiap kalimat itu Menjadi Bentuk Sekuensial dari Index tokennya Misalkan begini Saya punya kalimat Seperti ini X Ini sama dengan Aku Lagi Galau nih Lalu Cara mengubahnya Adalah Token.to Text To Sequences Yang X Nah, jadi Aku Index 1 Lagi Index ke 26 Galau Index ke 1994 Dan ini Adalah Index ke 1200 Jadi kita akan Membuat seluruh Kalimatnya Menjadi seperti itu Kita butuh Variable disini Variable Kita kasih nama Encode Encode Text Disini Isinya adalah Sama dengan Yang ini Kita coba Sajalah Ini Yang ini Dengan Masukkan Si Text Variable text Yang di atas Yang isinya adalah Kalimat Tweet-tweetnya Ya Kalau kita Print Nah, dia sudah Kumpulan Apa namanya Ini setiap Setiap kalimat Sudah berubah Menjadi Kumpulan Sequence Angka Gitu ya Kita hapus aja Biar gak ngalangin ya Kita udah berhasil Nah, setelah itu Karena Setiap kalimat Ini jumlah katanya Gak sama Jadi kita akan Lakukan normalisasi Caranya apa? Kita akan buat Jumlahnya fit Kalau lebih Nanti akan dipotong Kalau kurang Sorry Iya, kalau lebih Akan dipotong Kalau kurang Kita akan kasih padding Karena kalimatnya Pendek-pendek Jadi saya akan Tentukan panjang Maksimal Setiap Kalimat itu Adalah 100 Nah, disini Saya akan melakukan Padding Padding itu Nanti akan menjadi Inputan Untuk X Maka X Maka X ini Adalah Sifat Sequences Yang ada di atas Inputnya itu Adalah Encode Text Lalu Maksimum panjangnya Ini Kita tentukan Sementara Maksimum kata Yang ada disini Teman-teman bisa nanti Eksperimen Kira-kira Berapa maksimum kata Yang paling bagus Gitu ya Lalu Paddingnya Ini Kita simpan Di ujung Ups Dengan sintak Seperti ini Saya masukkan Endcode Text Sebagai Variable Yang akan kita ubah Maksimum Maxline ini Maksimum katanya Ini 100 Lalu paddingnya Post itu maksudnya Kalau dia kurang Akan diisi dimana Kalau kita tulis Post disana Berarti diisinya Di ujung Kalau kita mau di depan Kita tulis dengan Pre Nah, saya carinya Di ujung aja ya Nah, ketika ini Kita coba running Nah, dia akan Bentuknya seperti ini Ini kan Kalimat pertama Di ujungnya Kita kasih 0 Ini kalau kita ganti Dengan pre Ini Jadinya di depan Ya, si 0 0 nya kita ganti Di depan Jadi disini kita Tulis aja di belakang Setelah Setelah kita Melakukan padding Ini X nya sudah Selesai Y nya tadi Di atas Mana Y nya ya Y itu mana Oh ini ya Y nya sudah X nya juga sudah Maka yang akan kita Lakukan adalah Kita akan Memotong dulu Si datanya Menggunakan Escalor Fungsi dari Escalor Yang ada di atas Kita butuh X Train Maksudnya Data latih X Kita butuh X Test Kita butuh Y Train Kita butuh Y Test Lalu Train Test Split Fungsinya Train Test Split kan Di atas Train Test Split Parameter Yang kita masukkan Adalah disini Input X nya Tadi X Input Y nya Lalu disini Random Stat nya Tambah Apa Pengacakan Pemilihannya Stat nya Berapa langkah Saya masukkan Disini Berapa ya 40 Lalu Kemudian Test Size nya Berapa Persen Saya mau Ambil 30 Persen Jadi 0,3 Lalu disini Saya tulis Statify nya Itu Merujuk Ke Y Ini bukan Statify Tapi Stratify Ya Gitu Jadi kita sudah Split X Dan Y nya Nah ini Dari sini Datanya Udah Apa Namanya Udah Kita Udah Selesai Sebenarnya Kita Udah Punya X X X Test Dan Y Terima kasih Ini Ini Harus Kita Ubah Dulu Ke Array Nampai Caranya Gimana Cara Cepatnya Pake Cara Lama Aja Cara Lama Satu Satu Kita Ubah Menjadi Sama Dengan NP Dot S Array Dari Ini Nah Gini Cara Males Kita Satu Satu Kayaknya Ada Cara Cepat Biasanya Python Itu Punya Trik Cepat Oke Udah Jadi Semuanya Udah Saya Ubah Kedalam Array Array Nampai Ini Udah Selesai Untuk Preparasi Datanya Proses Datanya Udah Selesai Tweetnya Saya Udah Berapa Lama Oke Kita Stop Dulu Videonya Saya Mungkin Rekaman Kurang Lebih Beberapa Menit Cukup Untuk Preparasi Data Kita Lanjut Aja Ke Video Yang Kedua Mohon Maaf Supaya Kontennya Lebih Banyak Sampai Ketemu Di Video Yang Kedua Nanti Sejelasan Tentang Modelnya Kita Training Dan Kita Coba Tes Mengklasifikasikan Sebuah Kalimat Galau Oke Sampai Ketemu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh